Assalamualaikum salam sehat YouTube kali ini saya akan menjelaskan cara mengukur IC regulator khususnya LM317 atau LM338 ini semuanya LM317 atau 338 bekas saya membuat video dan tidak ada yang rusak tapi banyak dari kalian yang gagal dalam merakit bahkan sampai terbakar untuk itu pastikan dahulu LM yang kalian gunakan Oke agar lengkap saya akan tes regulator tipe 78 contoh disini 7805 dengan input yang saya gunakan 12 volt ini meter penunjuk tegangan output regulator pin 1 tegangan input pin 3 output dan pin 2 saya biarkan dengan input 12 volt tegangan output terbaca 10,56 volt lalu pin 2 saya beri ground tegangan output terbaca 5 volt artinya oke lalu regulator tipe 79 disini 7905 meter negatif saya pasang di pin 3 output input negatif saya pasang di pin 2 dan ini gabungan positif meter dan positif input karena ini IC tipe 79 jadi positif input kita anggap ground dan ground input kita anggap negatif input oke saya sentuh pin 1 dengan positif input saya perhatikan besar tegangan outputnya saya sentuh pin 1 ya tegangannya terbaca 5 volt Hai artinya oke lalu bagaimana cara tes LM317 atau LM338 sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel kita dengan cara mensubscribe yang belum pernah tentunya bila ingin berlangganan secara gratis klik yang bernambang lonceng oke pin 2 output yang saya ukur dan pin 3 input ground input dan ground meter saya gabung dan output terbaca 10,8 volt dengan tegangan input 12 volt lalu untuk mengetahui LM ini masih bagus kita sentuh saja pin 1 dengan resistor terhadap ground R nya berapa saja disini saya contohkan 1 kilo ohm perhatikan tegangan outputnya pin 1 akan saya sentuh dengan resistor terhadap ground ya tegangan output terbaca menjadi 7,4 volt dan untuk meyakinkan R nya kita ganti saya ganti dengan 330 ohm dengan ukuran resistor lebih kecil outputnya harus lebih kecil saya sentuh ya tegangan outputnya terbaca 6,8 volt artinya lebih kecil dengan pengukuran pertama jadi LM ini oke mudah bukan oke sekian praktek saya kali ini terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati